PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang merasa punya calon yang ganteng dan bermulut manis. Makanya, dia kemudian sensi dengan ucapannya Menteri Agama. Terima kasih. Dan bermulut manis. Makanya, dia kemudian sensi dengan ucapannya Menteri Agama. Tapi sebelumnya, mungkin pemirsa pada bertanya ya. Tumbe nih, Papa Dimas pakai batik. Ya, ini kan tanggal 2 Oktober, Hari Batik Nasional. Makanya, untuk menghargai batik kita, salah satu budaya kita, warisan budaya kita, batik. Hari ini, tanggal 2 Oktober, saya mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional. Dan untuk pemirsa, mungkin hari ini yang beraktifitas, saya juga meyakini. Pasti dari sekian banyak yang beraktifitas, pasti juga menggunakan batik. Nah, ini kan kemarin, beberapa hari yang lalu, Gus Yakut, selaku Menteri Agama, ini kan kemudian memberikan statement. Dia mewanti-wanti kepada bawahannya, kepada seluruh masyarakat, untuk tidak memilih pemimpin yang hanya bermodal wajah ganteng dan bermulut manis. Lalu juga tidak memilih, untuk tidak memilih, pemimpin yang punya rekam jejak menggunakan agama, politisasi agama, politik identitas. Nah, ini memang dia tidak menyebutkan nama, sama sekali nggak menyebutkan nama. Tapi, yang kebakaran jenggot siapa? Yang esensi siapa? PKB. Mungkin mereka merasa bahwa calonnya, calon presiden yang mereka usung, kemudian calon wakil presiden yang mereka usung, ini ada di dua kriteria tersebut. Yang pertama, mereka adalah orang yang ganteng, ya kita nggak memungkiri itu ya, Pak Anies sama Cak Imin, ini memang ganteng-ganteng semua. Dan yang kedua, mereka semuanya sama-sama bermulut manis. Makanya ngamuk-ngamuk. Nah, Cak Imin, ketika ditanya ini, bagaimana pendapatnya ketika statement dari Gus Yakut, Menteri Agama, untuk tidak memilih pemimpin yang menggunakan politik identitas? Apa jawaban Cak Imin? Itu mulut-mulut buzzer katanya. Kayaknya Cak Imin ini ngindir satu teman koalisi ya, PKS. PKS kan memang buzzernya banyak banget di media sosial. Nah, ini kemudian hanya ditanggapi seperti itu oleh Cak Imin. Ini adalah mulut-mulut buzzer, kemudian Cak Imin berlalu. Nah, kemudian yang paling keras, statement yang paling keras ini adalah dari wakil ketua PKB, Jazilul Fawait, yang mengatakan bahwa Gus Yakut ini sebetulnya adalah kader dari PKB, akan memberikan sanksi, akan memberikan evaluasi, dan untuk lebih berhati-hati dalam bicara. Nah, ini yang kemudian membuat kita curiga. Sebetulnya ada apa? Gus Yakut ini kan tidak sama sekali menyebutkan nama. Hanya mewanti-wanti agar tidak memilih calon pemimpin yang hanya bermodal wajah ganteng, bermulut manis, dan kemudian memiliki rekam jejak politik identitas. Nah, kalau PKB sereaktif ini, berarti kan otomatis juga mengiyahkan apa yang disampaikan oleh Gus Yakut. Bahwa mereka ini mengamini yang disampaikan oleh Gus Yakut ini merujuk kepada seorang sosok, yakni Anies Baswedan. Orangnya ganteng, mulutnya manis, kemudian punya rekam jejak berpolitik identitas. Secara otomatis mereka mengakui itu. Dan mereka dengan reaksi mereka, reaksi PKB, Cak Imin, Jazilul Fawait, dan beberapa edit-edit PKB yang lain, ini kan semakin menegaskan bahwa tidak terbantahkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Nah, kemudian kalau kita melihat, setelah statement ini, ini kan juga ada sebetulnya statement yang lebih keras lagi dari kakak Gus Yakut, yakni Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Ini lebih keras lagi. Kalau mungkin sebelumnya, sebelum kita bahas ini, kita saksikan dulu videonya berikut ini. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bineka Tukalika. Tidak demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. Kan, lebih keras lagi apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Sudah final, sudah final. Kita tidak akan berkompromi, tidak akan tawar-menawar untuk orang yang dekat-dekat dengan, tidak setuju dengan Pancasila, tidak setuju dengan NKRI. Nah, ini kan sebetulnya merujuk kepada Cak Imin yang kemarin baru saja soan ke Petamburan, dekat-dekat dengan Rizik Sihab. Dekat-dekat, kemudian cium tangan kepada seorang Rizik Sihab yang memang sampai detik ini tidak pernah mengakui Pancasila. Bahkan, dia pernah menghina Pancasilanya Pak Soekarno. Kemudian ingin mendirikan Indonesia bersyariah. Tidak mengakui NKRI, tidak mengakui Pancasila. Kemudian Cak Imin, karena ingin ambisi politiknya, karena ambisinya untuk menjadi seorang capes dan cawapres. Kemudian datang soan ke sana bersama Anies Baswedan. Ini yang kemudian disengkil oleh Ketua Umum PBNU. Secara keras dan tegas kita mendengarkan bersama-sama tadi. Tapi, Cak Imin dan kemudian elit-elit PKB yang lain tidak berani mengkontar ini. Kenapa? Kok takut sama Ketua Umum PBNU beda perlakuan dengan Ketua GP Ansur? Ketua Bansur? Mereka berani mengkontar ini? Apakah karena mungkin Gus Yakut ini adalah salah satu anggota dari PKB? Mungkin seperti itu. Sementara Gus Yahya didilai seorang Kiai yang lebih senior. Makanya mereka tidak berani. Tapi ketika Gus Yakut menyampaikan ini, kemudian dikontar dengan hati-hati dalam berbicara. Kalau memang beberapa tahun belakangan ini, memang Gus Yakut ini sering mendapatkan serangan dari kelompok-kelompok yang berseberangan. Terutama dari buzzer-buzzernya PKS. Mereka selalu, ketika Gus Yakut baru saja dilantik menjadi Menteri Agama, mereka kan semuanya pada protes. Kenapa kok harus Gus Yakut? Emang tidak ada yang lain dan lain sebagainya. Itu kemudian terus berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Tapi sekarang, mereka yang dulu menyerang NU, menyerang Bansur, menyerang Ansur, tiba-tiba berubah mendadak menjadi NU juga. Tapi sekarang, ketika Gus Yakut mengeluarkan statement seperti ini, justru mereka yang ada di dalam PKB, mereka yang notabene orang-orang Nandiin, justru sekarang malah meng-counter Gus Yakut, tapi tidak berani meng-counter ketua umum PBNU Gus Yakut. Takut mungkin dikerutuk Bansur, mungkin. Tapi, kalau bagi saya, ini adalah bentuk kepanikan dan bentuk pengakuan dari mereka sendiri, bahwa calon yang mereka usung, ini adalah orang yang benar-benar berwajah ganteng, kemudian bermulut manis, kemudian menggunakan politik identitas. Sementara, sindiran keras disampaikan oleh Gus Yakut, mungkin mereka tidak merasa. Mungkin, bagi Cak Imin, mungkin bagi PKB, Rizik Sihab ini adalah orang yang Pancasilais. Mungkin, mereka lupa bahwa Rizik Sihab Adi adalah orang yang menghina-hina Gus Dur, kemudian menghina keluarga Gus Dur. Mereka lupa itu. Cak Imin ini kan keponakan dari Gus Dur. Masa iya, semudah itu melupakan. Sementara, kita, saya pribadi, orang yang tidak ada hubungannya dengan Gus Dur, tapi sangat mengidolakan beliau. Sakit hati melihat Rizik Sihab menyampaikan seperti itu, bahkan di siaran live televisi. Sakit hati, bahkan sampai sekarang. Makanya saya tidak mau, kalau misalkan orang yang seperti Rizik Sihab, kemudian saya harus hormat kepada dia, nggak mau. Tapi Cak Imin, pamannya sendiri dihina. Kemudian dia sampai cium tangan, hanya demi jabatan Capres dan Cawapres. Coba bayangkan, ketika disindir, ngamuk. Insensi. Gimana coba? Ya tapi itulah, ambisi politik akhirnya menghalalkan segala cara meruntukkan, meletakkan harga dirinya kepada sebuah ambisi, sebuah jabatan. Bahkan disindir oleh Gus Yahya, Ketua Umum BPNU. Gus Yahya secara tegas mengatakan, tidak ada tawar-menawar, jangan sampai kita berdamai dengan orang-orang yang tidak mau setia kepada NKRI, tidak kepada Pancasila, hanya demi upah, demi jabatan, demi menjadi Capres dan Cawapres. Itu sindiran telat. Tapi kenapa mereka nggak merasa? Tapi ya itulah. Mungkin kalau bagi saya, orang-orang yang ada di PKB, kemudian setelah mereka berkoalisi dengan Nasdem, berkoalisi dengan PKS, kemudian gandengan dengan Anies Baswedan, kayaknya sekarang sudah mulai ketularan kadrunnya. Yang seperti ini, kemudian mau mengharapkan suara dari Umar Nadine yang ada di Jawa Timur, yang ngimpi, bos. Dan kalau misalkan ini dibaksakan, koalisi ini dibaksakan, ya siap-siap aja di 2024, nanti bakalan nyungsep. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk calon yang merasa ganten. Seharusnya itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia. Maja.